Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Bang Kapitra, pemberhentian 56 pegawai ini akan menghambat kinerja KPK tidak menurut Anda? Ya, saya ingin meluruskan. Substansi yang di, jadi katanya, jadi temuan Komnas HAM dan Musman itu sudah duji oleh kawan-kawan ini pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi kita tidak pernah menguji, Pak. Jadi saya kira ada pengujian. Artinya bukan kami yang menguji orang lain bukan dari kami. Ada pengujian, itu juga nama constitutional review. Undang-undang KPK kepada undang-undang dasar. Dan juga ada pengujian judicial review pada Mahkamah. Dan kami bukan yang menguji, itu poin penting. Artinya substansinya, substansinya diuji. Siapapun menguji itu tidak penting, tapi substansi yang ditemuan itu. Kalau tadi kita dengarkan, tidak menihilkan. Putusan MA dan MK tidak menihilkan rekomendasi yang dikeluarkan. Bang Kapitra. Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang, Pak. Jadi Bapak kalau melihat itu, tolong dilihat. Mahkamah Konstitusi tidak pernah sidang untuk memeriksa bukti-bukti dan lain-lain. Keterangan kami juga tidak pernah dengar. Ini lembaga tinggi hukum. Jangan sampai salah. Jadi Bapak salah hukum, dia telah memutuskannya. Suka tidak suka kita harus menikuti. Pertanyaan yang paling baik adalah. Kedua adalah, Bang Kapitra baca nggak putusan MA-nya. Saya baca dua-duanya. Apa isinya? Saya nggak perlu sampaikan sama Anda. Bicara soal konstitusionalitas. Saya bicara soal proses. Dua hal yang berbeda tuh. Proses-proses itu yang punya daftar hukum. Enggak. Kan dia punya bahasa hukum. Mulai dan undang-undang, PP dan perkom. Itu bicara soal konstitusionalitas. Oleh makamah agung dan makamah konstitusi. Itu yang saya ingin katakan. Pelaksanaan dengan normanya itu dua hal yang berbeda. Saya terduanya. Tapi itu sudah diuji menjadi substansi penasaran polemik selama ini. Norma atau pelaksanaan yang diuji? Saya ingin katakan bahwa itu substansi yang selama ini menjadi polemik. Dalam putusan MK dan MA yang diuji itu norma atau pelaksanaan? Polemik itu sudah dilegitimasi bahwa tidak ada penginjakan penasaran. Oke, Bang Kapitra bisa ingin. Yang dibaca di dalam putusan MK dan MA yang tadi disampaikan Kapitra ini, Bang Kapitra. Itu MK dan MA menguji normanya kah? Atau pelaksanaannya? Saya ingin katakan sama Anda, Mbak, bahwa saya tidak mau ingin menjelaskan. Anda silahkan baca. Tapi saya ingin katakan substansi yang diributkan selama ini. Saya bantu jelasin deh, putusan MK itu menguji soal 69B dan 69C. Sudah diuji. Putusan MA menguji soal pasal 5 perkom nomor 1 tahun 2021. Tadi kan itu yang dipermasalahkan selama ini. Norma pasal 5 itu sah. Pasal 69 berdasarkan putusan MK dinyatakan konstitusional. Jadi hanya normanya. Mereka tidak menguji soal bagaimana pelaksanaan TWK. Bagaimana prosesnya diraksanakan itu tidak menguji di sana. Kata kemasam. Ya itu bagaimana bikin. Bapak Petra, Bapak itu dibantu untuk biar tidak salah lagi. Bapak tadi banyak hal yang ditaranya. Bahwa itu hal yang perlu jadi perdebatan sampai hari ini. Baik, saya ingin kita move on. Karena saya tahu ini perdebatannya nanti akhirnya menjadi tidak substansial begitu ya. Kalau ini yang substansial. Justru dipermaskannya propagatif ini yang menjadi tidak. Bang Pak Petra akan substansial kalau semua pihak membaca. Kalau hanya satu pihak yang membaca, perdebatannya tidak substansial. Baik, saya ingin begini Bang Kapitra. Tadi pertanyaan saya adalah apakah Anda melihat pegawai-pegawai yang diberhentikan ini akan menghambat kinerja KPK ke depannya? Saya dari awal sudah katakan. Tidak ada yang bisa tidak tergantikan dalam kehidupan ini ya. Bahwa KPK itu suatu lembaga. Dia punya sistem. Bukan kalau KPK itu hanya digantungkan kepada kawan-kawan yang ada di sini. Lalu kalau tidak ada mereka akan roboh. Sia-sia negara membuat KPK lebih baik membaharkan KPK. Ternyata KPK masih jalan sampai hari ini. Hari ini masih menangkap bupati itu. Jadi masalahannya kita jangan menjustifikasi bahwa tanpa mereka ini KPK akan bubar. KPK tidak akan jalan. Siapa ingin menanggapi? Tidak begitu. Komentar. Anak-anak gini loh. Ngelihat KPK sekarang itu jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Bahwa sekarang masih ada penanganan perkaraan. Iya. Tetapi kita mesti lihat data misalnya, data LSI menulis bahwa sekarang reputasi kepercayaan publik terhadap KPK 55% turun. Padahal tahun 2018 misalnya kita bisa saksikan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK bahkan di atas presiden. Jadi ini terjun bebas Pak Kapitra. Ya saya paham. Data Sirus misalnya. Saya paham. Bahkan peringkat kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Lebih jauh lagi data IPO, IPO, rilis survei menyatakan di bawah BMKG. Jadi ada reputasi yang sangat turun sekarang dan itu adalah survei yang dilakukan secara publik. Jadi itu bisa dilihat sebagai data. Jadi kalau kita bicara hanya kasuistis atau kasus per kasus. Ternyataannya masyarakat melihat KPK meseksis. Melihat kasus mana, melihat kasus, datangkan rangka, ada mesung survei-survei. Di stres publik itu dilihat dari kinerjanya. Masyarakat ini kan pembayar saja. Saya paham karena ada orang yang soal itu. Dan apakah ini ada... Itu akan menilainya dalam kacamata kalian. Oke Bang Kapitra tapi apakah kemudian... Itu data Pak, saya sampaikan itu data. Apakah ada kaitannya dengan... Apakah ada kaitannya dengan laporan etik yang kemudian kita tahu ada dua pimpinan KPK diperiksa karena melanggar kode etik. Saya ingin tanya ke Bang Rizka, Bang Rizka Anung Nata karena saya tahu Anda salah seorang yang juga melaporkan pimpinan KPK. Tepatnya Anda melaporkan Ibu Lili yang akhirnya memang terbukti melanggar etika dan diberikan hukuman pemotongan gaji pokok 40% selama satu tahun. Gaji pokoknya 4,6 juta dipotong 40% selama satu tahun. Jadi ini itu ironi juga ketika kita melihat pimpinan KPK melanggar kode etik. Anda yang melaporkan kenapa? Baik, terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya peristiwa pelaporan ini dimulai ketika saya dan teman-teman penyidik perkara Tanjung Balai itu dalam pelaksanaan penyidikan menemukan ada peristiwa-peristiwa lain selain dari perkara pokoknya. Dari penyidikan itu kita kembangkan dan ternyata ada keterlibatan dari pimpinan dalam hal ini Ibu Lili. Dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya memang di KPK itu prinsip transparansi itu kita kedepankan. Hal ini juga sudah diketahui ketika proses perkara ini sudah mau selesai, pimpinan-pimpinan juga sudah tahu hal ini. Ada beberapa peristiwa, ada permintaan BAP yang kemudian ternyata dibatalkan. Kemudian ada beberapa pimpinan yang langsung telpon ke saya menanyakan hal ini. Jadi ketika mereka sudah tahu namun tidak ada yang melaporkan maka sesuai dengan ketentuan undang-undang kami selaku penyidik yang mengetahui peristiwa ini melaporkan kepada yang berundang yaitu Dewan Pengawas. Anda merasa hukumannya sudah cocok itu dengan pelanggaran yang dilakukan tapi kemudian disangsinya seperti itu? Karena ada teman Anda yang juga dianggap melanggar kode etik disangsinya kayaknya lebih berat tuh. Mana ada bank praswat? Ya secara profesional penyidik memang itu sudah kewenangan dari Dewan Pengawas. Tapi juga secara pribadi saya melihat bahwa ada ketidakadilan disini. Ada beberapa teman yang mengalami kasus rupa yang mirip-mirip dengan beliau, Bu Lili. Itu ada yang sampai dipecat, ada yang dipotong gajinya lebih besar. Saya juga yang melaporkan kasus ini, Mbak Nana. Jadi memang kasus ini sebetulnya nuansanya pidana. Dan itu Dewan menyatakannya firm jelas. Bahkan Dewan mengkategorikan kasus ini sebagai pelanggaran berat. Walaupun sangsinya ringan. Itu problemnya Dewan ya. Tapi problemnya adalah ketika ada pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara, itu perkara pidana. Dan kemudian dibiarkan. Yang begini-begini nggak pernah dikritik nih. Yang begini. Biar Pak Kapital mungkin kadangkali bikin kritik boleh juga. Nah ini menariknya karena konsep kita membangun Dewan itu untuk menguatkan pengawasan. Oke, Bang Ujang tapi pertanyaannya apakah ini juga menambah tadi kalau dibicara hasil survei, rasa distras publik, ini semua menambah itu? Coba Anda bayangkan ya. Jadi ini kalau kita bayangkan, jadi Dewan itu dibangun untuk menguatkan pengawasan. Tapi sekarang kan kayak stuck dalam kasus Lili itu. Lili dinyatakan melanggar pidana. Dilaporkan ke Bareskrim, Bareskrim bilang silahkan ke Dewas. Dikatakan ke Dewas, Dewas bilang ini pidana biasa, pidana silahkan langsung aja tidak perlu ada pelaporan. Nah sekarang artinya tindakan pidana yang dilakukan Lili itu belum dijatuhkan pidana sama sekali. Oke. Dia hanya bergerak. Dan sekali lagi pertanyaan saya adalah ini menambah nuansa betapa KPK sekarang berbeda? Betapa buletnya konsep Undang-Undang 1919 soal pengawasannya. Ya karena satu sisi mengatakan silahkan ke ini pidana, tapi Dewasnya bilang tidak perlu. Tidak perlu kami yang melakukan pelaporan, silahkan ke Bareskrim. Ke Bareskrim dilaporkan, Bareskrim bilang silahkan ke Dewas gitu. Oke. Jadi kayak ada lingkaran setan dalam kasus yang seperti ini. Kita akan kembali setelah hari warah, tetap di Mata Najwa. Terima kasih telah menonton!